Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang lagi di channelnya Fosan Project Creative Dalam video kali ini saya akan test drive untuk proyektor bilet metrik P9 Pada video sebelumnya saya sudah ulas review tentang spesifikasinya dan tunjukkan hasil cahayanya di outdoor Kemudian saya juga coba bandingkan dengan bilet metrik yang lainnya yang dari AS kemarin Dan kali ini saya akan coba test drive pada malam hari di jalan Ini yang satunya sudah saya pasang di headlamp Untuk pemasangannya dia bisa ke headlamp H4, HB3, dan H7 Dan untuk penampakannya seperti ini Kemudian untuk proyektor bilet ini Dia tidak mengandalkan reflektor atau pantulan cahaya di headlamp lagi Jadi kalau misalnya headlampnya di full black smoke Ini kan yang reflektor masih ada ya Cuman kalau dihitamkan semuanya Dia masih bisa digunakan dan tidak berpengaruh sama hasil cahayanya Dan penampakan kalau sudah terpasang seperti ini Tanpa tambahan cover suratnya lagi Jadi tidak perlu pakai cover suratnya lagi Dan disini untuk kabelnya dia ada tiga ya Hitam itu yang negatif atau masa Kuning untuk positif low beam Merah untuk positif high beam Karena saya pasang di headlamp Suzuki Swift Yang soket H4 Jadi dia bisa dipasang di soket headlamp H4, H7, HB3, maupun HB4 Ini sudah dapat ringnya juga Kemudian murnya juga dapat Namun disini saya tidak dapat untuk karetnya seperti ini Terpaksa saya tambahin lagi karetnya Disini karetnya saya gunakan copotan dari proyektor bilet lainnya ya Jadi untungnya saya ada stoknya untuk karetnya Jadi tidak terlalu bermasalah sih Jadi yang satu sudah saya pasang Tinggal saya pasang yang satu lagi Dan kita lihat hasil outputnya di jalan Jangan kemana-mana, simak terus video ini Oke, jadi bilet metrik P9-nya sudah terpasang baik di mobil Suzuki Swift ini Dan disini saya sudah posisikan Untuk tinggi sorotannya itu sudah pas Tidak menyeluruhkan para pengendara lain Nah, pertama yang saya lihat disini untuk terang cahayanya Untuk terangnya ini lumayan ya Untuk dipasang di mobil ini sudah lumayan bagus dan mantap untuk terangnya Kalau untuk di motor ini pastinya sangat worth it sekali ya Untuk cut off-nya disini tergolong tajam dan baik Di bagian bawahnya dia flap ya Dan untuk lebarnya juga lebar ya Walaupun lensanya cuma 2 inci Tapi ini luar biasa untuk lebarnya Ini untuk low beam dan high beamnya dia pakai sistem laser seperti ini Saya kira untuk high beamnya ini terasa sempit Tapi kalau sudah terpasang buah seperti ini Jadinya dia lebih lebar ya Jadi kiri kanannya lebih terisi Untuk pasang buah seperti ini dia jadi lebih lebar ya Untuk terang high beamnya dia lebih terang ya dari low beam Bisa kalian perhatikan untuk kepadatan cahaya pada saat low beam dan high beam Oke sekarang kita coba lihat di jalan dan akan saya tes drive malam ini di jalan raya Disini kalian bisa perhatikan untuk terang dari output billet metric hasil terangnya seperti ini Yang sudah terpasang dua di mobil Suzuki Swift Ini high beamnya Ini low beam dan high beam Untuk terangnya ini sudah bisa diandalkan ya Kalian bisa perhatikan Juga untuk cut offnya ini tergolong tajam ya Untuk cut offnya Meski di bagian sudut-sudutnya jadi semakin blur atau tidak terlalu tajam cut offnya Tapi di bagian tengah-tengah dia tajam Dan pada saat high beam Ini high beamnya saya gak nira bisa selebar ini Bahkan kalau saya perhatikan Dia bisa lebih lebar dari sebuah proyektor billet 2,5 inci maupun yang 3 inci ya Yang pada umumnya atau kebanyakan proyektor billet 2,5 inci atau 3 inci itu high beamnya sumpit Tapi ini terasa lebar ya Dan untuk terangnya pun dia bisa lebih terang dari low beam Jadi untuk di jalan pada saat high beam itu akan terasa lebih jauh daripada low beamnya Ini bisa kalian perhatikan Ini low beam, high beam Jauh sorotannya juga lumayan jauh lah Tapi memang dia gak terlalu rata ya cahayanya Kalau disini saya perhatikan cahayanya gak terlalu rata-rata sekali Tapi untuk terangnya atau untuk hasil output segini sudah bisa diandalkan lah Oke sekarang kita coba lihat hasil test drivenya di jalan Simak terus dan jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton! 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 kasih kan yang ini sih untuk cahayanya ini bisa diandalkan terangnya juga lumayan enggak terang terang sekali sih tapi enggak terlalu redup ya Hai untuk height bimnya juga mantap Oke mungkin begitu saja video saya kali ini tentang test drive untuk proyektor bilet metrik V9 ini semoga bermanfaat buat kalian untuk lebih 9 proyektor bilet ini bisa kalian cek di link deskripsi video ini saya sudah sertakan untuk link belanya tapi saya bukan penjualnya Terima kasih telah menonton semoga bermanfaat buat kalian ya jangan lupa yang belum subscribe channelnya Pozan project kreatif saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips trik info dan tutorialnya kepada sobat ya dan jangan lupa juga untuk like video ini komentar di bawah apabila ada pertanyaannya sampai jumpa di video berikutnya see you next time